Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan perabot rehabilitasi ruang kelas tingkat sekolah dasar, bersumber dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 2,5 miliar rupiah. Menindaklanjuti penyelidikan atas laporan pengaduan masyarakat pada Januari 2023 lalu, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melalui tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus dan didukung badan intelijen melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jalan Soekarame, Lingkungan 5 Aek Kanopan Timur, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara pada Rabu sore. Penggeledahan di beberapa ruangan diantaranya ruang kadis pendidikan, sekretaris, bendahara, dan ruang arsip ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan perabotan rehabilitasi ruang kelas tingkat SD, bersumber dana alokasi khusus tahun 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Fukron Syahlubis, melalui kasih intelijen firman Hermawan Simorangkir, menyebutkan dari hasil penggeledahan, pihaknya menyitas jumlah barang muti berupa surat dan dokumen elektronik guna melengkapi berkas perkara. Kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan pada kantor dinas pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan ketetapan izin geledah dari pengadilan yang sudah kami pegang. Dan kemarin pada tanggal 15 Februari 2023, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan pada kantor dinas pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk ke depan pada tahap penyidikan ini, Kejari Labuhan Batu akan mengambil keterangan beberapa saksi untuk mencakupkan dua alat bukti sebelum menetapkan tersangka dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Bucok Storus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.